Yeonjun TXT baru-baru ini muncul dalam konten Bams House yang dipandu oleh Bambam GOT7. Salah satu topik yang ditanyakan oleh Bambam kepada Yeonjun adalah tentang bagaimana perasaannya bisa debut di bawah label hype yang kini namanya sangat besar. Selain itu, Bambam dan Yeonjun juga membicarakan terkait tren atau chart lagu K-pop domestik yang saat ini masih diisi oleh girl group dan hanya segelintir lagu boy group yang dapat menduduki posisi teratas chart. Dalam topik bahasan ini, Yeonjun juga berbagi pandangannya tentang bagaimana publik saat ini tidak banyak meng-hype lagu-lagu boy group, meskipun ada banyak lagu boy group yang tidak kalah oke dari lagu girl group. Yeonjun berkata, menurutku boy group saat ini semakin kurang mendapat perhatian dari publik. Jika kamu melihat tangga lagu digital, hampir semuanya adalah girl group. Tentu saja semua lagu mereka sangat bagus, tapi aku yakin Idola Pria juga punya banyak lagu bagus, itu sebabnya aku sedikit kecewa. Berikut beberapa komentar netizen. Bagi masyarakat umum, EXO, BTS, dan 101, merupakan boy group terakhir yang lagu-lagunya dapat dipercaya. Jika populasi laki-laki di masyarakat umum mulai mendengarkan lagu boy group, mereka akan punya peluang untuk meraih kesuksesan besar di publik ataupun chart, tapi kemungkinan ini kecil sekali. Lagu boy group masih mengandalkan listener dari penggemarnya saja, yang kebanyakan fangirl. Lagu-lagu girl group sejujurnya terlalu bagus, namun sebenarnya ada begitu banyak permata tersembunyi di antara lagu-lagu monoton milik boy group. Hanya saja sulit ditemukan karena lagu boy group pada dasarnya sama semua. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!